Di depan saya ini adalah tanaman jenis paku air. Terdiri dari Azola mikrofila, kemudian Lemna minor, dan Wolvia. Dan tanaman paku air ini sangat baik dibudidayakan untuk para peternak. Baik peternak, sapi, domba, kambing, peternak ikan, khususnya ikan air tawar seperti lele, gurami, patin, nila, ujain. Dan jenis-jenis ikan tawar yang lainnya. Juga untuk unggas seperti hebe, ayam, angsa, dan lain-lain. Jenis tanaman paku air ini mempunyai kandungan protein yang berbeda. Untuk Azola, kandungan protein nabati yang terkandung di dalam tanaman ini antara 25-30%. Sedangkan untuk Lemna minor yang ukurannya lebih kecil daripada Azola, ini kandungan proteinnya di atas 30%. Begitu juga dengan Wolvia. Untuk Wolvia ini, kandungan proteinnya paling tinggi di antara jenis-jenis tanaman paku air. Dan teksturnya sangat halus. Sehingga Wolvia ini sangat cocok untuk pakan daripada ikan cupang, anak ikan lele, anak ikan gurami, ikan tawas, atau ikan-ikan jenis tawar lainnya. Di sini akan saya berikan contoh perbedaan daripada Azola, Lemna minor, dan Wolvia Ariza. Di sini adalah Azola. Di sini adalah Lemna. Lemna minor. Di sini kelihatan perbedaannya. Ukuran Azola, Lemna, berbeda. Kemudian di sini adalah Wolvia. Inilah perbedaan ketiga jenis tanaman paku air ini. Azola untuk daunnya lebih besar. Kemudian Lemna minor lebih kecil dari Azola. Dan Wolvia mempunyai tekstur sangat halus seperti butiran-butiran gula pasir. Inilah perbedaan bentuk antara Azola, Lemna minor, dan Wolvia. Ketiga jenis tanaman ini bisa kita budidayakan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti contoh di sini, ini saya membudikan Azola tersendiri. Kemudian Lemna minor tersendiri. Dan Wolvia Ariza tersendiri. Dan ada satu tempat saya budidayakan gabungan daripada ketiga jenis tanaman tersebut. Berarti ketiga jenis tanaman tersebut bisa kita budayakan dalam satu wadah. Di sini adalah Azola yang ukurannya lebih besar. Yang lebih kecil dari Azola ini adalah Lemna minor. Sedangkan yang halus-halus ini adalah Wolvia. Saya akan memberikan cara bagaimana kita membudidayakan tanaman tersebut. Di sini saya menggunakan satu wadah. Di sini rekan-rekan bisa lihat. Ini sudah saya isi daripada air tawar. Air tawar yang belum kita campurkan apa-apa. Air ini akan saya campur dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah menjadi kompos. Pupuk-pupuk inilah yang akan menjadi nutrisi-nutrisi bagi tanaman paku air ini. Untuk pupuk ini kita taruh di dalam air ini. Dan pupuk ini akan mengeluarkan ekstrasi atau nutrisi-nutrisi untuk pertumbuhan daripada Azola ini. Ini saya memberikan pupuk ini cukup setengah kilogram saja daripada pupuk kompos ini. Kemudian kita campur dengan air sehingga air yang semula bening berubah menjadi coklat seperti warna kopi atau warna teh tawar yang kental itu. Setelah pupuk ini kita ekstraksikan atau kita campur dengan air tanah atau rekan-rekan bisa juga menggunakan air hujan atau rekan-rekan bisa menggunakan air tawar dari sungai atau danau. Dan disini saya menggunakan air tawar dari ledeng karena saya tidak mempunyai air dari sumber air tanah dan air hujan karena saya tidak menampung air hujan tersebut. Inilah media daripada tanaman paku air ini. Setelah pupuk-pupuk ini tercampur dan terserap oleh air dan nutrisinya sudah ter ekstrasi ke air ini dan kita anggap ini sudah dapat kita pergunakan. Kita akan memberikan bibit daripada jenis-jenis paku air ini. Tergantung Anda ingin menggunakan media air tawar ini untuk pertumbuhan azola, lemna minor, atau wolfia, atau ketiga-tiganya. Untuk wadah media ini sama, tidak ada perbedaan antara azola, lemna, dan wolfia. Bagi rekan-rekan yang mempunyai sawah yang belum tertanami, rekan-rekan bisa mempunyai sawah tersebut untuk mempunyai sawah tersebut untuk mempunyai dayakan azola ini, atau lemna ini, atau wolfia ini. Atau juga rekan-rekan bisa menggunakan daripada sungai-sungai air tawar, atau dana air tawar. Tetapi, karena azola, lemna, dan wolfia ini sangat disenangi daripada ikan-ikan, diusahakan air sungai atau sawah itu dibuat kayak seperti keramba yang ada jaringnya, sehingga ikan tidak bisa memakan daripada azola yang ditanam diatasnya. Andaikan rekan-rekan melepas liarkan azola ini ke sungai atau ke danau, saya jamin azola dan wolfia itu tidak akan berkembang maksimal, karena akan disumsi daripada ikan-ikan tersebut. Setelah kita anggap wadah ini siap, kita akan memberikan bibit. Dalam ini saya akan menggunakan daripada azola. Azola inilah yang kita akan taruh ke media yang sudah kita buat ini, dengan cara kita gesek-gesek terlebih dahulu, agar daun-daun azola ini lebih kecil ukurannya atau lebih pecah. Cukup seperti ini saja, nanti 4-5 hari ke depan, ini azola ini akan tumbuh dengan rapat. Begitu juga jika rekan-rekan ingin memudidayakan di wadah ini dengan lemna minor, tinggal kita ambil bibit lemna minor. Kita taruh saja ke wadah ini seperti ini, nanti lemna minor azola ini akan berkembang dengan sendirinya. Atau juga bisa rekan-rekan jika ingin memudidayakan wadah ini, rekan-rekan mengambil daripada wadah ini, rekan-rekan taruh di media yang sudah disiapkan. Cara memudidayakan yang sama, jika rekan-rekan ingin mencampur antara azola, lemna, dan wolfia itu tidak masalah, atau azola tersendiri, lemna tersendiri, wolfia sendiri itu lebih bagus. Karena rekan-rekan akan bisa memanen tanaman tersebut dalam wadah masing-masing sesuai dengan jenis daripada tanaman paku air ini. Untuk ukuran atau jumlah pupuk yang digunakan untuk tanaman ini, disini saya menggunakan wadah 55 cm x 90 cm. Dengan kedalaman air, kurang daripada sejengkal orang dewasa. Karena tanaman ini mengapung ke atas, disini rekan-rekan bisa lihat. Warna air sudah keruh. Kemudian disini rekan-rekan juga bisa lihat. Azola akarnya di bawah, daun-daunnya di atas. Untuk azola ini, ini tumbuhnya bisa bertumpuk 3-4 lapis. Disini rekan-rekan lihat, azola ini tumbuhnya sudah bertumpuk. Dan ini kita coba akan panen daripada azola ini. Walaupun wadahnya kecil, tapi jumlah azola yang bisa kita panen cukup untuk ternak kita. Dan disini rekan-rekan lihat, saya akan memberikan azola ini ke ayam petelur saya. Sehingga azola ini sebagai nutrisi tambahan buat ayam petelur ini. Dari rekan-rekan lihat disini, disini ada pakan pabrikan. Ternyata azola cukup disenangi dan digemari oleh ayam petelur ini. Sehingga azola ini bisa menjadi pengganti serat yang dibutuhkan daripada ternak kita ini. Demikianlah rekan-rekan, bagaimana kita cara memudidayakan tanaman peklair ini. Azola, lemna minor, dan wolfia hariza. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Sehingga dengan kita memudidayakan jenis tanaman peklair ini, kesulitan kita terhadap pakan buat ternak kita akan teratasi. Dan ternak kita akan lebih sehat dan produksi kolor tidak akan berkurang. Dan keuntungan cuan bagi kita akan semakin bagus. Karena kita sudah menekan penggunaan pakan pabrikan. Selamat mencoba. Kami, para jurid TNI selalu memberikan solusi buat masyarakat sekitarnya. Komando.